XO PSSI samakan Sintayong dengan pelatih timnas Indonesia yang gagal sebelumnya Sintayong tersinggung dan nekat lakukan hal ini Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Anggota XO PSSI, Haruna Simitra mengatakan Pelatih timnas Indonesia Sintayong tersinggung dalam rapat evaluasi usai piala AFF 2021 di Singapura Di piala AFF 2021, timnas Indonesia dengan mayoritas pemain muda menjadi runner-up Usai kalah agregat 2-6 dari Thailand pada dua laga final Hasil itu jadi runner-up ke-6 bagi timnas merah putih di piala AFF Pencapaian itu membuat Sintayong se-level dengan pelatih-pelatih yang lain gagal mengatarkan sekuat Garuda juara piala AFF Menurut Haruna, persepsi tersebut membuat Sintayong tidak senang dengan respon XO PSSI dalam rapat evaluasi itu Tersinggungnya itu bisa dibilang begini Indonesia itu kalau hanya runner-up sudah biasa Ujar Haruna kepada CNN Indonesia.com Sebelum Anda itu, Indonesia sudah lima kali jadi runner-up Ya, ada atau tidak ada Sintayong itu prestasi tertinggi kita Runner-up ucap Haruna Menurut Haruna, capaian di piala AFF 2021 itu berbeda dengan ekspertasi publik Indonesia terhadap Sintayong yang diharapkan meraih gelar juara Haruna membandingkan dengan ketika Sintayong akan menggantikan Luis Mila pada masa itu Supporter Indonesia ramai-ramai menerisak PSSI mempertahankan pelatih asal Sepanyol tersebut Karena dianggap bisa memperbaiki prestasi bagi timnas Indonesia Kalau prestasinya hanya runner-up, ya apa bedanya dengan yang kemarin? Lebih-lebih kemarin ada yang ngomong apa bedanya dengan Sigmund McManie Sigmund juga memaksimalkan runner-up Itu mungkin yang buat dia tersinggung, kata Haruna Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya